Pendekar patung emas jelit 4. 1. Tiden, ilmu silatmu mencengangkan. Kalau begitu ujar Willian In sambil tersenjum, kita dapat menjadi kawanmu sedang kau pun dapat menjadi kawan kami, benar tidak? Tidak salah sahut Tiden sambil tersenjum. Willian In tersenjum lagi, ujarna. Tetapi sajang sekali-sekalipun kau memandang kami sebagai kawan tetapi sebaliknya kami tidak bisa menganggap kau kawan. Dengan terburu-buru bentak wici itu. Inji, jangan ngomong sembarangan. H. 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 Udi Artiden sambil tertawa terbahak-bahak. Perkataan dari Nonawi ini tentu mempunyai maksud yang sangat mendalam, dapatkah Nona menjelaskan lebih teliti lagi? Kami senang berkawan dengan seorang teman yang suka berterus terang, sedangkah sekalipun memandang kami orang-orang dari Bentengpek, Kiyampo sebagai teman tetapi tidak mau berterus terang kepada kami? H. 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 Lalu Nonawi ingin Chaihei berterus terang dalam hal apa sehingga bisa menjadi teman? Bila mana kau merasa kalau kami merupakan kawan-kawan yang dapat dipercaya dan merupakan kawan-kawan karib, maka seharusnya kau memberitahukan kepada kami asal-usul serta nama dari suhumu? Oha titik begitu sahuti dan sambil tertawa. H. H. Benar. Nona memang seharusnya menyalahkan diri Chaihei tanda tanya. H. 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 Harap jangan marah atas kelancangan dari putriku ini, ujar Hwi Chitu sambil tertawa paksa. Tidak ujar Tiden sambil gelengkan kepalanya. Boampo memang seharusnya memberitahukan nama dari suhuku, kemarin malam Boampo tidak mau menyebutkan dikarenakan Boampo merasa sekalipun disebut Wipo Chu juga tidak akan percaya. Titik ha, ha, ha Matelohu belum sampai kabur, perkataan dari siapapun dapat mempercayainya tetapi perkataan dari siapapun juga bisa tidak dipercaya masih bisa melihatnya sendiri. Kalau begitu Wipo cuma percaya atas perkataan dari Boampul, sudah tentu sahut Wicitus sambil mengangguk. Baiklah, sekarang juga Boampul akan beritahu nama dari Suhuku. Dengan perlahan dia angkat cawannya yang berisikan arak dan diteguknya dengan perlahan-lahan. Lagaknya mirip sedang menceritakan suatu cerita biasa ujarnya kemudian. Jika Boampul katakan mungkin saudara sekalian tidak akan percaya, Suhu Chaihai adalah seorang Bu Beng Lojin atau orang tua tanpa nama. Bu Beng Lojin tanya Wicitus dengan keheran-heranan sedang sinar matanya dengan tajam memandang wajahnya. Benar sahut Tiden sambil menundukkan kepalanya. Boampul belajar silat selama 8 tahun darinya tetapi selama ini dia tidak pernah mengizinkan Boampul untuk mengetahui namanya. Kenapa dia berbuat demikian? Tanda petik. Tiden tertawa pahit, sahutnya. Siapa yang tahu, setiap kali Boampul Mohon beritahu nama besar dari dia orang tua maka setiap kali pula dia bilang kalau namanya sudah binasa beberapa tahun yang lalu, agaknya dia orang tua pernah mengalami peristiwa menjadihkan yang menimpa dirinya pada masa yang lalu. Lalu kenapa dia menerimakah sebagai muridnya? Dia bilang manusia boleh mati tetapi kepandaian silat tidak boleh musnah, dia tidak tega melihat kepandaiannya ikut terkubur bersama tubuhnya oleh karena itulah menerima Boampul sebagai muridnya, bahkan dia sudah membuat peraturan yang sangat keras bagi diri Boampul. Berasalkan Boampul berani berbuat kejahatan maka dengan tanpa empun da akan mencabut nyawa Boampul. Wajah dari suhumu apakah Tiheng mau juga melukiskan ujar wicitu? Boleh sahutnya sambil tersenjum. Rambutnya sudah berubah dan memutih semuanya, sedang usianya kurang lebih 80 tahun lebih bentuk tubuhnya sedang hanya saja matanya yang sebelah sudah cacat, agaknya terluka oleh semacam benda semasa mudanya. Wicitu menundukkan kepalanya herpikir, kemudian tanyanya lagi. Apa suhumu sendiri yang bercerita kalau matanya itu terluka semasa dia masih muda? Tidak, hanya dugaan dari Boampul sendiri. Selain sebelah metode dari suhumu yang cacat, apa masih terdapat anggota badan lain yang cacat timbrung Wampul Kianpek? Tidak ada sahutnya sambil menggelengkan kepalanya. Telinganya juga tidak cacat. Tidak sahutnya sambil menggelengkan kepalanya kembali. Suhumu apa sering memakai tangan kiri mengambil barang hati tik ha, ha, sahuti dan sambil tertawa tergelak. Wang Puh Kianpua apa mencurigai suhuku adalah si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan? Bukan, bukan, suhuku bukan si pendekar tangan kiri Cian Pityuan. Tanda petik, air muka Wang Puh Kianpek segera berubah menjadi merah padam sambil langkat bahu ujarnya. Maaf, maaf sekali, di dalam dugaan lohu hanya tahu bahwa di dalam bulim saat ini selain si pendekar tangan kiri Cian Pityuan sebenarnya tidak mungkin ada orang lain yang bisa melatih kepandayan silat setinggi apa yang dimiliki Tiheng saat ini. Ada satu kali ujar Tiden, Suhu pernah bercerita kalau dia orang tua sudah mengundurkan diri dari kalangan dunia Kangowo pada 50 tahun yang lalu, maka bila mana Wang Puh Kianpua ingin mengetahui dengan jelas siapakah suhuku itu seharusnya pergi mencari jago-jago yang terkenal pada 50 tahun yang lalu. H.H.50 tahun yang lalu lohu masih ingusan. Lohu ini tahun juga baru berusia 61, sambung wichitu sambil tertawa pada 50 tahun yang lalu baru berusia 11 tahun, saat itu lohu belum belajar silat. Lalu di mana tempat tinggal dari suhu muujar Hangbong Ling dengan cepat. Sejak dia orang tua menerima Xiao Teh sebagai muridnya selalu tinggal bersama dengan Xiao Teh di dalam sebuah gua di atas gunung Kuwa Changsan, pada tiga tahun yang lalu dia memerintahkan Xiao Teh turun gunung berkelena di dalam dunia Kangowo, pada tahun kedua Xiao Teh pernah satu kali naik ke atas gunung tetapi sudah tidak tampak dia orang tua berdiam di dalam gua, maka tempat tinggal dari dia orang tua sekarang ini sekalipun Xiao Teh sendiri juga tidak tahu. Jika demikian adanya suhu mu sudah tidak ingin bertemu lagi dengan Ti Heng, ujar Hangbong Ling. Jika dilihat keadaannya memang begini sahuti dan dengan sedih. Tadi Xiao Teh pernah bilang bahwa dia mewarisi Xiao Teh ilmu silat semuanya adalah dikarenakan dia tidak tega melihat kepandaian silatnya turut dengan tubuhnya, Jika bicara dalam perhubungan antara guru dengan murid boleh dikata sangat tawar sekali. Tanda petik. Dengan wajah yang sangat serius ujar wici itu. Jika didengar dari perkataan Ti Heng Su Humu pada usia 30 tahun sudah mengundurkan diri dari bulim agaknya pernah mengalami suatu peristiwa yang menjedihkan hatinya sehingga di dalam keadaan yang putus asa dia berbuat demikian. Ti Heng hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kepandaian silat dari suhumu apakah mengandalkan ilmu pedangnya yang paling melihatannya William In tiba-tiba? Tidak. Kepandaiannya di dalam ilmu pukulan, telapak serta ilmu meringankan tubuh baru boleh dikata merupakan ilmu tunggalnya. Seluruh kepandaiannya sudah kau kuasai benar, sahuti dan mengangguk. Hanya bakat Cahihai ada batasnya sekalipun sudah berhasil mempelajari seluruh ilmu silat dari suhuku tetapi belum mencapai pada kesempurnaan. Teringat oleh William In akan ilmu pedangnya sudah demikian mengejutkan bila mana ilmu pukulan serta ilmu meringankan tubuhnya jauh lebih lihai dan lebih hebat dari ilmu pedangnya sudah tentu sukar ditandingi lagi, untuk sesaat lamanya tak tertahan ujarnya. Maukah kamu mendemonstrasikan sedikit permainan pukulan serta ilmu meringankan tubuh yang pernah kau pelajari? Hei budak bentak wici itu sambil tertawa, ternyata makin lama kau semakin tidak karuhan. Tia ujar William In sambil tertawa. Tito aku juga sangat mengharapkan bisa mengetahui siapakah suhunya kini minta dia memperlihatkan beberapa jurus kepandainya kemungkinan sekali dari permainan silatnya itu Tia bisa mengetahui asal-usul dari suhunya. Sekalipun memang benar tetapi, perkataan dari putrimu memang benar, potong ti den, apabila pocu tidak memandang rendah diri cai hei maka bu ampua akan sedikit mempertunjukkan kepandain cakar ajam yang bu ampua miliki. Dia bisa dengan demikian cepat dan gembiranya menerima permintaan dari William In ini semuanya dikarenakan pertama dia ingin menarik simpatik dan kegembiraan dari William In sedang kedua, dia ingin sedikit gujon-gujon dengan wici itu, menurut perkataan dari siapak tak kepadanya katanya wici itu pernah. Meninggalkan benteng selama 4-5 bulan lamanya sehingga di dalam hati dia menganggap wici itu adalah majikan patung emas, dengan mempertunjukkan sedikit kepandain silat yang diajarkan oleh wici itu di hadapan wici itu sendiri bukankah merupakan permainan yang sangat menarik sekali? Terlihat wici itu mengerutkan alisnya ujarnya. Ilmu pedang yang ti heng perlihatkan pagi tadi saja sudah cukup membuat lohu bingung dan tidak tahu asal usulnya apalagi di dalam pukulan, lohu kira juga sama saja? Ha, ha, ha ha, potong wang puh kian pek. Tidak peduli dibagaimanapun semuanya tidak mendatangkan bahagia, hanya melihat-lihat saja juga tidak mengapa bukan? Wici itu melihat semua orang demikian tertariknya terpaksa bangkit dari tempat duduknya sambil ujar raja. Baiklah mari kita pergi ke lapangan latihan silat. Lapangan latihan silat dari benteng 100 pedang ini terletak di tengah benteng, luasnya kurang lebih 30 kaki, pada saat tua muda 6 orang tiba di tengah lapangan latihan silat itu terlihatlah di tengah lapangan sedang terdapat puluhan orang dari pendekar pedang hitam yang sedang. Sedang melatih ilmu pedangnya. Ujar Tidens sudah melihat hal itu. Pendekar-pendekar pedang dari benteng kalian sungguh amat rajin sekali sampai saat ini masih juga melatih ilmu pedangnya. Ha, ha, lote telah salah menduga ujar siap akta, beberapa pendekar pedang hitam ini pada hari biasa amat malas berlatih sehingga kini kami sengaja menghukum mereka untuk berlatih ilmu pedang satu hari penuh. Oha kiranya demikian. William In yang sudah kepingin melihat kepandayan silat dari Tidens segera mendepakan kakinya ke atas tanah, ujarnya. Sudahlah, Tito Ako harus mendemonstrasikan kepandayannya dulu. Dengan perlahan Tidens menyapu sekeliling tempat itu, terlihatlah di sebelah kiri dari lapangan terdapat sebuah rak senyata segera ujarnya. Baiklah sekarang Chai Hai akan memperlihatkan ilmu meringankan tubuh terlebih dulu. Sambil berkata dengan langkah yang lebar dia berjalan mendekati rak senyata tajam itu. Terlihatlah setiap senyata tombak yang terdapat di dalam rak itu runcing-runcing sekali bahkan kelihatannya sangat tajam diam-diam dalam hatinya sangat kagum. Pikirnya, kepandayan dari Wichitu sungguh sebanding dengan apa yang disiarkan di dalam dunia Kangou, hanya cukup dengan senyata-senyata tajam yang terdapat di dalam rak senyata ini saja sudah sangat berlainan dengan tempat. Biasanya, apabila pada satu setengah tahun yang lalu menjuruh aku meloncat melalui atas senyata mungkin sukar untuk melaksanakannya sebaliknya kini bila mana aku tidak menggunakan sedikit kembangan mungkin belum bisa memperlihatkan kelihayanku. Pikirannya dengan cepat berputar, kemudian kepada Hang Bong Ling sambil tertawa ujarnya. Hang Heng, tolong ambillah beberapa batang hiyo, alat sembah jangan orang Tionghoa, untuk siowate. Air muka Hang Bong Ling segera berubah, tanyanya dengan kaget. Tiheng menghendaki hiyo untuk apa? Untuk sedikit permainan dalam ilmu meringankan tubuh. Hang Bong Ling melihat dia tidak mau memberikan penjelasan yang tegas terpaksa mengangguk dan berlalu dari lapangan. Tidak lama dia sudah kembali dengan membawa beberapa batang hiyo. Tiden segera mengucapkan terima kasih dan mengambil benda itu dari tangannya. Setelah itu dengan perlahan-perlahan dia mendekati rak senyata dan meloncat naik ke atas ujung senyata yang sangat tajam tersebut. Wichitu serta Wong Pukian Pek yang melihat kepandainya ini di mana menancapkan hiyo ke atas ujung senyata tajam tidak tertahan lagi pada berubah wajahnya. Sudah tentu dalam hati mereka tahu kalau Tiden hendak memperlihatkan ilmu meringankan tubuh di atas hiyo itu tetapi yang membuat hati mereka kini merasa sangat terkejut adalah menancapkan hiyo di atas ujung tombak itu. Haruslah diketahui alat sembah jangan yang terbuat dari bambu yang sangat tipis itu merupakan benda yang mudah putus sedang ujung tombak merupakan benda dari baja tetapi dia bisa dengan mudahnya menancapkan ke atas ujung tombak. Kepandainya ini boleh dikata sudah mencapai pada taraf memetik daun melukai orang, melukai orang di balik gunung. Sebaliknya dia hanya merupakan pemuda yang baru berusia kurang lebih 20 tahunan. Diam-diam William In menarik ujung baju ajahnya, ujarnya dengan perlahan. Tia, kepandainya sungguh amat tinggi. Which itu mengangguk, dengan suara yang setengah berbisik ujarnya. Benar, sekalipun ajahmu juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bukankah ya akan memperlihatkan permainan ilmu meringankan tubuhnya di atas siotanya William In lagi. Benar, kepandainya ini tidak terhitung ajahmu di dalam dunia kanggo. Saat ini juga hanya si kakek pemalas Kekongbeng serta si pendekar tangan kiri Chian Pit Yuan dua orang yang bisa melakukan. William In menjadi sangat terkejut, tanyanya dengan cepat, apa mungkin dia murid dari si kakek pemalas Kekongbeng? Bukan, sahut which itu sambil gelengkan kepalanya, sejak 20 tahun yang lalu sesudah si kakek pemalas Kekongbeng menerima muridnya yang tidak berbakti. Kekongbeng itu pernah bersumpah bahwa selamanya tidak akan menerima murid lagi, bahkan jika dilihat dari kepandainya yang dimiliki Tiden sekarang agaknya sekalipun si kakek pemalas juga tidak mungkin bisa mengajari hingga demikian lihai. Pada saat ajah beranak berbisik dengan perlahan itulah Tiden sudah selesai menancapkan hionya ke ujung tombak. Terdengar Wong Pukiam Pekong sambil menghala napas panjang pujinya. Kepandain sakti, kepandain sakti, cukup melihat permainan dari Tiheng ini saja lohu tidak lihat sudah tahu kalau kepandain lainnya pun tentu sangat menarik sekali. Tiden hanya tersenjung saja, setelah memberi hormat kepada Wichitu dan Wong Pukiam Pekong ujarnya. Bo Ampul akan memperlihatkan sedikit kejelekan, harap Po Chu berdua suka beri petunjuk. Sehabis berkata tubuhnya melayang ke atas dan berdiri dengan kaki sebelah di atas ujung hion yang menancap pada ujung tombak itu, jurus yang digunakan ini adalah jurus Kim Ki Tok Li atau Ajam Emas berdiri di satu kaki. Hiyo itu sendiri sebenarnya hanya terkena sedikit tenaga saja maka segera Okan putus, kini di atasnya diinyak oleh seorang dengan rantusan kali beratnya ternyata sedikit melengkung pun. Tidak hal ini memperlihatkan kalau ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai pada kesempurnaan, bahkan tubuhnya yang berat itu bisa diubah menjadi sangat ringan bagaikan kapas. Bagus. Ilmu meringankan tubuh yang sempurna, kepandayan yang sangat lihai. Suara pujan dan seruan kagum dengan cepat berkumandang dari seluruh penjuru lapangan membuat suasana menjadi sangat ramai. Kiranya beberapa puluh orang pendekar pedang hitam yang sedang berlatih ilmu pedang itu ketika melihat Tiden menancapkan hiyo di ujung tombak tadi sudah mulai memperhatikan dengan penuh kekaguman dari tempat jauh, saat ini begitu Tiden meloncat naik dan berdiri di ujung hiyo yang kecil dan mudah putus itu tidak tertahan lagi pada bersorak memuji. Di tengah suara sorakan memuji yang sangat ramai itulah terlihat Tiden sedikit memutar tubuhnya bagaikan segulung asap yang sangat ringan telah mumbul ke tengah udara kemudian bersalto beberapa kali dan melayang turun pada ujung hiyo yang kedua sedang benda yang diinyak ini sedikit pun tidak melengkung atau bergerak. Setelah itu tubuhnya dengan gerakan yang sama melayang pula pada ujung yang ketiga. Demikianlah dia mulai berlari dengan kecepatan yang luar biasa di atas ujung tombak yang ditancapi hiyo itu, semakin lari semakin cepat sehingga akhirnya hanya terlihat segulung bajangan manusia yang menari dan berkelebat di antara ujung hiyo di sekeliling lapangan itu. Suara tepukan tangan, suara sorakan memuji semakin lama semakin keras sehingga menggetarkan seluruh lapangan. Selama hidupnya William Ine juga belum pernah melihat ilmu meringankan tubuh yang demikian saktinya, sehingga saking girangnya air mukanya berubah menjadi merah padam, dengan penuh kegirangan dia bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Sebaliknya Hang Bong Ling sekalipun ikut bertepuk tangan tetapi wajahnya semakin lama berubah semakin membesi. Di tengah suara tepukan serta sorakan yang ramai itulah berturut-turut Tiden mengitari lapangan puluhan kali banyaknya, mendadak tubuh Nia menerjang ke atas udara setinggi tiga kaki lebih kemudian dengan sangat ringannya melayang turun ke atas tanah kepada para badirin sambil merangkap tangan memberi hormat ujarnya. Permainan yang jelek Permainan yang jelek Hei, Pujiwi Citu sambil menghela napas panjang, bila mana bukannya lohau melihat dengan metu kepala sendiri sesungguhnya sukar untuk mempercayai. Benar sambung wampu kiampek. Dengan usia Tiheng yang masih demikian mudanya ternyata sudah berhasil melatih kepandainya hingga sedemikian sempurnanya sungguh sukar untuk diduga. Tiden hanya mengucapkan banyak terima kasih berulang kali, ujarnya kemudian. Bu Ampul akan mempertunjukkan ilmu pukulanku yang masih cetek, harap Po Chu berdua suka beri petunjuk. Sesudah mengucapkan kata-kata itu dia menoleh memandang ke arah Hang Mong Ling, sambil tertawa ujarnya. Hang Heng, kali ini merepotkan kau lagi terpaksa Hang Mong Ling tersenjum, tanyanya, kali ini Tiheng membutuhkan barang apa lagi? Hanya ingin meminyam pakaian longgar yang Hang Heng pakai itu. Sekalipun dalam hati Hang Mong Ling merasa tidak puas tetapi dia juga tidak berani menolak terpaksa dengan hati yang manggal dia melepaskan pakaiannya dan diangsurkan ke arah Tiden. Dengan segera Tiden menyambut sambil mengucapkan terima kasih kepada Wichitu kemudian ujarnya lagi. Entah Po Chu mengijankan tidak kedua orang saudara pendekar pedang hitam untuk membantu Bo Ampun, Wichitu segera mengangguk kepada para pendekar pedang hitam yang sedang menonton itu teriaknya. Tengeng kiat kawan tiong kalian kemari. Dua orang pendekar pedang hitam segera menyahut dan meloncat datang. Tiden segera menjerahkan pakaian itu kepada mereka dan menjuruh mereka berdiri masing-masing di satu pojok mementangkan pakaian itu kemudian dirinya mundur lima enam langkah ke belakang. Tiba-tiba Hang Mong Ling tertawa tanyanya. Tiheng apa hendak melancarkan serangan menghancurkan pakaian itu? Tidak salah. Hang Mong Ling tertawa lagi ejeknya. Dengan menggunakan batu cadas bukankah malah bisa memperlihatkan kepandaian asli dari Tiheng? Tanda petik. Tiden hanya tersenjum tanpa mengucapkan sepatah katapun punggungnya membelakangi kedua orang pendekar pedang hitam itu sesudah memusatkan seluruh tenaga dalamnya mendadak tubuhnya berputar setengah lingkaran di tengah udara dan melancarkan serangan yang dasyat ke arah depan. Sereet, pakaian yang dibentangkan itu sudah terpukul hingga berlubang. Win Chitu yang melihat kepandaian itu diam-diam mengerutkan alisnya rapat-rapat sedang hadirin lainnya pun dibuat melongo dan memandang terpesona ke atas pakaian yang berlubang itu lewat beberapa saat kemudian baru terdengar suara sorakan yang sangat ramai. Dengan satu pukulan tangan membuat pakaian berlubang sebenarnya bukan merupakan suatu peristiwa yang aneh tetapi lubang yang dihasilkan dari angin pukulan Tiden ini sangat berbeda dengan keadaan lainnya. Dia bukannya memukul pakaian itu hingga hancur dan berlubang-lubang melainkan hanya membuat pakaian itu berlubang tidak besar tidak kecil persis sebesar kepalanya. Hal ini sama saja artinya kekuatan pukulannya berhasil dipusatkan pada satu tempat saja bukan menjebar ke seluruh tangan bahkan kecepatan pukulannya pun laksana sambaran kilat yang sedang berkelebat. Hang Bong Ling mimpi pun tidak pernah menyangka kalau Tiden bisa memiliki kepandaian yang demikian menakutkan. Tiden segera maju ke depan mengambil pakaian dari tangan kedua orang pendekar pedang hitam itu dan diserahkan kembali kepada Hang Bong Ling, ujarnya. Sungguh maaf sekali telah merusak pakaian dari Hang Heng. Hang Bong Ling segera menyambut pakaiannya, sambil tertawa-tawar sahutnya. Tidak mengapa, hanya untung cuma melubangi sebuah pakaian saja dan bukan melukai hati Xiaowate. Hang Heng tadi bilang batu cadas, bagaimana kalau minta tolong Hang Heng mengambilkan sebuah batu cadas kemari? Hang Bong Ling mengangguk tetapi bukannya dia mengambil sendiri tetapi menoleh ke salah seorang pendekar pedang hitam serunya. Huan Tiong, ambil sebuah batu cadas kemari. Pendekar pedang hitam itu menyahut dan pergi, tidak lama dia sudah kembali dengan membopong sebuah batu cadas berbentuk persegi panjang setebal lima cun dan diletakkan di hadapan Tiden. Tiden memberi hormat kembali kepada Wichitu dan Wang Pukian Pek sambil ujarnya. Bo Ampua sekali lagi akan mempertunjukkan permainan yang jelek, bila mana sampai tidak baik harap jangan ditertawakan. Wichitu hanya tersenjung sambil mengangguk sepatah kata pun tidak diucapkan. Dengan tangan kirinya Tiden mengangkat batu cadas itu dan dilemparkan ke atas kemudian telapak tangannya disertai dengan tenaga dalam menekan di atas permukaan batu itu, baru saja terdorong setengah depa batu cadas itu sudah jatuh ke atas tanah. Dari permukaan batu cadas hancuran kapur beterbangan mengikuti arah bertiupnya angin dan muncullah sebuah bekas telapak tangan yang sangat jelas sedalam satu cun lebih. Kali ini tidak ada orang yang bertepuk tangan atau bersorak memuji semuanya membisu seribu bahasa hanya sepasang matanya melotot keluar sebesar-besarnya agaknya mereka sudah dibuat terkejut oleh kelihayan dari tenaga dalamnya. Lama sekali wici itu termenung memandang terpesona ke arah Tiden kemudian barulah dia menoleh ke arah para pendekar pedang hitam yang sedang mengerumun itu, ujarnya. Kalian sudah melihat sendiri pendekar baju hitam Tiden ini masih sangat muda dan usianya sebanding dengan kalian ternyata sudah berhasil melatih kepandainya hingga mencapai demikian. Sempurnanya, bila mana kalian ingin berubah seperti dia maka mulai ini hari harus lebih giat lagi berlatih. Tanda petik. Agaknya dia tidak punya bahan percakapan untuk dibicarakan maka dengan mengambil dalih memberi nasihat menutupi kesunyian itu. Ujar William In tiba-tiba. Tia, kau sudah berhasil melihat asal-usul dari perguruan Tito Ako titik. Wici itu tidak menyewah hanya dengan langkah yang perlahan berjalan meninggalkan lapangan. Semua orang terpaksa mengikuti dia juga berjalan kembali ke dalam ruangan tamu tanya William In lagi. Tia, kau sudah tahu belum titik. Wici itu belengkan kepalanya, sambil tertawa pahit sahutnya, belum. Hei, ujar Hang Bong Ling sambil menghela nafas, kepandayan Tiheng sungguh amat tinggi sekali, untung merupakan kawan dari benteng kami. Bila mana merupakan musuh dari benteng Pek Kiam Po maka saat itu entah harus dengan care bagaimana untuk menghadapi diri Tiheng. Hahaha ujarnya sambil tertawa, bila mana Hang Heng mencurigai kedatangan Siao T ini mempunyai maksud buruk lebih baik sekarang juga Siao T mohon diri. Tanda petik. Sehabis berkata dia bangkit berdiri dari kursinya. Tiheng harap duduk kembali, ujar Wici itu dengan gugup ketika melihat tamunya akan pergi. Baiklah ujar Tiden dengan sangat hormat dan duduk kembali ke tempat semula. Wici itu dengan wajah yang gusar menoleh ke arah Hang Mong Ling, makinya. Mong Ling, Tiheng merupakan tuan penolongmu bagaimana sekarang kau berani mengeluarkan kata-kata semacam ini. Tanda petik. Air muka Hang Mong Ling segera berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus sambil tertawa paksa ujarnya. Suhu, Tecu sedang bergurau dengan Tiheng sama sekali tidak mempunyai maksud lain. Tanda petik. Wici itu hanya mendengus dengan dinginnya, sambil tertawa dia menoleh ke arah Tiden kembali ujarnya. Tiheng maukah menceritakan asal usulmu kepada Lohu Baiklah Sahut Tiden sesudah berpikir sebentar. Bo Ampua. Berasal dan Kei Hang sejak kecil sudah ditinggal mati oleh orang tuaku, kehidupan sehari-hari hanya tergantung dari Sam Shokku. Pada usia 10 tahun Sam Shokku ternyata menjual Bo Ampua kepada seorang hartawan di desa itu untuk bekerja sebagai kacung buku di samping putera hartawan. Dua tahun kemudian ada suatu hari mendadak Toa Saufia mendapat serangan penyakit dan meninggal karena sedihnya kematian puteranya itu. Itu kegusaran ini ditimpakan kepada diri Bo Ampua dengan demikian Bo Ampua diusir dari rumahnya. Saat itu karena takut dimaki oleh Sam Shokku maka Bo Ampua tidak berani pulang ke rumah sesudah meninggalkan rumah hartawan itu berkelana di seluruh tempat. Akhirnya kalau sesudah lewat setengah tahun baru bertemu dengan Suhu dan diterima sebagai muridnya. Tanda petik. Jika demikian adanya, ujar Wichitu sejak kini Tiheng sudah merupakan sebatang keres saja di dalam dunia ini. Benar. Tanda petik. Tiba-tiba siapa tak tertawa terbahak-bahak, ujarnya. Perkataan dari Lote ini apa sungguh-sungguh? Sudah tentu sungguh-sungguh. Tanda petik. Kalau begitu kemarin Lote bilang kalau harta dari leluhur sudah kau habiskan, tolong tanya Lote mendapat harta dari leluhur yang mana. Sama sekali Tiden tidak pernah menyangka kalau dia bisa mengingat-ingat perkataannya dengan demikian telitinya, segera dia pura-pura memperlihatkan perasaan malunya, sambil tertawa sahutnya. Sungguh maaf kemarin malam si Yau Teheng hanya membual saja, perkataannya sekarang ini barulah merupakan perkataan yang sesungguhnya. Kalau begitu ujar siapa ketah lagi, kali ini apa sebabnya Lote berkelana dan berteliaran di dalam dunia kanau? Tiga tahun yang lalu sesaat Siow Teheng meninggalkan suhu dia orang tua pernah memberi Siow Teratusan C lemas tetapi pada waktu-waktu mendekat ini sudah digunakan hingga ludas. Tetapi dengan kepandaian Lote yang demikian sempurnanya untuk mencari uang, bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit. Bahar sahuti dan sambil tertawa Siow Teheng memang bisa bekerja sebagai guru silat atau sebagai pengawal barang tetapi kedua macam pekerjaan ini Siow Teheng tidak ada yang senang. Wichitsu batuk-batuk ringan, tanyanya mendadak, sesudah ini Ti Heng punya rencana hendak kemana? Hei, saat ini keadaan sudah sangat mendesak terpaksa Siow Teheng menerjunkan diri sebagai pengawal barang saja. Daripada Ti Heng menjadi pengawal barang lebih baik tinggal saja di dalam benteng kami. Sesudah mendengar perkataan dari Wichitsu ini dalam hati Ti Heng semakin menganggap dia adalah majikan patung emas, segera pura-pura tertegun oleh perkataannya, ujarnya. Bagaimana hal ini bisa jadi, sekalipun Bu Ampua tidak punya kepandayan apa-apa tetapi Bu Ampua percaya masih sanggup untuk mencari hidup bagi diriku sendiri. Hahaha potong Wichitsu, lo minta Ti Heng tinggal di dalam benteng kami bukannya menjuruh Ti Heng makan minum dengan tanpa bekerja. Oha, dia menguncak-uncak matanya kemudian tanyanya lagi dengan keheran-heranan. Kalau tidak lalu Pocu menginginkan Bu Ampua bekerja apa? Koma. Wichitsu termenung berpikir sebentar kemudian barulah sahutnya. Sebelumnya Lohu ingin tanya sesuatu apa suhumu pernah memberi wanti-wanti kepada Ti Heng untuk melarang kau menurunkan ilmu silat kepada orang lain? Koma. Karena ke-99 pendekar pedang merah dari benteng pek, Kiam Po semuanya merupakan jago-jago pedang kenamaan di dalam buling bahkan selain Hang Mong Ling seorang lainnya sudah merupakan orang-orang yang sudah lanjut, Kini ternyata Wichitsu akan mengangkat Ti Heng yang usianya masih sangat muda sebagai pimpinan dari seluruh pendekar pedang di dalam benteng pek, Kiam Po sebenarnya merupakan suatu pandangan rendah terhadap diri mereka pendekar pedang merah. Air muka Hang Mong Ling pun kelihatan berubah menjadi sangat jelek yang semakin lama semakin tegang dan membesi, sejak semula dia sudah tahu kalau Ti Heng sebenarnya merupakan Lu Kong Cu yang memukul rubuh dirinya di dalam sarang pelacur atau Hoa Yuan itu, Tetapi karena urusan ini menyangkut nama baik dirinya dia diuga tidak berani menceritakan keadaan yang sesungguhnya kepada bakal mertuanya, dia takut karena hal itu perkawinan antara dirinya dengan Willian Inn bisa dibatalkan tetapi kini bila Manatiden menyanggupi menyabat sebagai pimpinan dari seluruh pendekar pedang dari benteng pek, Kiam Po sama saja dengan sebuah pedang panjang yang ditusuk ke dalam hatinya. Membuat dia selamanya akan sukar tidur jenyak sukar makan dengan nikmat. Tiden sendiri pun sudah tahu perubahan aneh dari air muka siap akta, dalam hati diam-diam merasa sangat gelip pikirnya. Hahaha, orang si Hang rasakanlah, sekalipun dalam hatimu punya maksud untuk berbicara tetapi tidak berani untuk mengutarakan keluar. Dalam hatinya dia berpikir demikian tetapi pada air mukanya sengaja memperlihatkan perasaan menjesal, sahutnya. Terima kasih atas kebaikan pocu, Boampua tidak berani menerimanya. Kenapa titik? Pertama, dengan kepandaian dari Boampua agaknya tidak punya hak untuk menjadi pimpinan pendekar pedang merah. 99 pendekar pedang merah dari Benteng Pek, Kiampo semuanya merupakan didikan langsung dari Lohu. Sedang kepandaian dari Tiheng sudah sangat jelas jauh di atas kepandaian Lohu sendiri maka jika berbicara dalam berhak atau tidak Tiheng sudah tidak ada persoalan lagi. Kedua, koma ujar Tiden, usia Boampua masih sangat muda sedang pendekar pedang merah dari Benteng Pek, Kiampo hampir seluruhnya jauh lebih tua usianya dari Boampua. Maka, belajar kepandaian tidak memandang tua muda potong wicitu lagi, siapa yang mencapai dahulu sebagai guru tentang hal ini semakin tidak ada persoalau lagi. Sehabis berkata dia menoleh ke arah sia Pekta, tanyanya, Pekta, suhumu akan mengangkat Tiheng sebagai pimpinan dari seluruh pendekar pedang di dalam benteng kita, menolak tidak? Dalam hati sia Pekta merasakan serba susah tetapi dia pun merasa tidak punya alasan yang kuat untuk menolak terpaksa dengan serius sahutnya. Tecu tidak menolak. Dengan perlahan sinar matu wicitu beralih ke atas wajah Hang Mong Ling tanyanya pula. Mong Ling, kau bagaimana? Tecu juga tidak menolak hanya-hanya apa? Tiheng merupakan kawan dari benteng kita tetapi dengan benteng kita sama sekali tidak mempunyai ikatan perguruan maupun aliran. Bila mana suhu mengundang Tiheng sebagai pimpinan dari para pendekar benteng Pekkiampo kita bila mana sampai diketahui orang luar bukankah hanya akan dibuat sebagai bahan ejekan saja. HMM, dengus wicitu dengan keren, aku mendirikan. Benteng Pekkiampo hanya bertujuan melindungi keselamatan dari bulim selamanya tidak punya niat untuk mengagungkan nama besar sendiri maupun nama besar dari benteng kita. Bahkan di dalam ilmu silat semuanya juga berasal dari satu aliran aku. Selamanya tidak pernah memikirkan soal aliran maupun perguruan, bila mana mereka mau mengejek, biarkanlah mereka mengejek. Dengan perlahan dia menoleh ke arah Tiheng kembali tanyanya, bagaimana pendapat Tiheng sendiri? Sengadia Tiheng memperlihatkan sikapnya yang serba salah ujarnya dengan gugup. Tentang ini titik ini, bila mana Tiheng merasa 300 tahil perak terlalu kurang, lohu bisa menambah satu kali lipat lagi? Bukan, bukan, sahuti dan dengan gugup, bukan soal uang, bukan soal luang. Tiheng masih punya kesulitan apa lagi? Boan PWE ingin berpikir dulu. Itu sangat bagus, sesudah Tiheng berpikir harulah beri jawaban kepada lohu. Pek Tata di pagi kalian pesiar ke mana saja? Puncak seribu Buddha. Untuk berpesiar ke puncak emas serta ban huteng waktunya sudah tidak cukup lebih baik. Kau ajak Tiheng pesiar ke gua Kyulo. Tong juga tidak jelek. Tideng segera bangkit berdiri dan memberi hormat ujarnya. Baiklah, Boan PWE minta izin untuk pesiar ke atas gua Kyulo. Tong dan sekalian memikirkan maksud hati dari pocu ini. Siap Pek Tata segera ikut dan memberi hormat kepada kedua orang pocu kemudian bersama-sama Tideng berjalan keluar dari ruangan tamu. Menanti sesudah bajangan punggung dari Tideng serta Siap Pek Tata hilang dari pandangan metu dengan perlahan barulah Wong Pukian Pek menoleh ke atas which itu sambil tanyanya. Apa benar to aku akan mengundang dia sebagai pimpinan para pendekar pedang dari benteng kita? Benar. Tetapi musuh atau kawan kita masih belum jelas bagaimana to aku bisa berbuat. Haha. Aku mengundang dia sebagai Cong Kiau To atau pimpinan sebenarnya memang sedang menjelidiki asal lusul serta maksud hatinya. Bagaimana maksudnya tanya Wong Pukian Pek dengan termangu-mangu? Bila mana dia menyanggupi untuk menjadi pimpinan para pendekar pedang kita, tidak sampai satu bulan kita sudah akan tahu dengan jelas diakawan atau lawan. Dia berhenti sejenak kemudian tambahnya. Bila mana dia punya tujuan terhadap benteng kita tentu tidak akan bersungguh-sungguh memberi pelajaran silat kepada para pendekar pedang. Sebaliknya bila mana dengan bersungguh-sungguh hati dia memberi petunjuk kepada para pendekar kita maka hal ini membuktikan kalau apa yang diutijabkan memang benar-benar, saat itu di dalam benteng punya pimpinan seperti dia bukankah sangat untung sekali? Tidak salah-tidak salah sahut Wong Pukian Pek sambil mengangguk. Jika ditinyau dari kepandayan silatnya, bila mana sampai terjadi suatu gerakan dari dirinya agaknya dua orang pendekar pedang dari benteng kita masih belum cukup untuk menahan dirinya, menanti sesudah dia pulang dari pesiar kirim lagi dua orang pendekar pedang merah untuk mengawasi seluruh gerak-geriknya setiap saat. Tanda petik. Baiklah, nanti aku perintahkan. Masih ada, loteng penyimpanan kitab kirim juga dua orang untuk menyaganya, siang malam. Malam semakin larut udara begitu dinginnya sedang angin pun bertiup dengan kencangnya saat itulah Tiden serta siapak tak baru saja pulang dari Gowakiu Lotong. Wong Pukian Pek segera menunjuk seorang pelajan tua khusus melajani keperluan Tiden, membantu dia mengambil air teh, dahar serta lain-lainnya membuat dia yang bertindak sebagai patung emas makin lama merasa semakin senang dan kerasan. Baru saja dia selesai membersihkan badan dan berganti pakaian siapak tak sudah datang mengundang dia lagi. Ujarnya, lote, Pocu sedang menanti kedatangan inu di dalam ruangan dalam. Pocu demikian memperhatikan diriku sungguh membuat siau te merasa tidak enak hati. Koma ha, ha, tidak perlu mengucapkan kata-kata begini, marilah. Kedua orang itu berjalan mendatangi ruangan dalam, tampak di dalam ruangan itu sudah disediakan meja perjamuan, Wichitu, Wong Pukian Pek, Hong Wong Ling serta Willian In sudah hadir di dalam meja perjamuan begitu melihat Tiden berjalan masuk ke dalam ruangan segera mereka bersama-sama berdiri menyambut kedatangannya. Dengan tersenjum Tiden memberi hormat kepada semua orang. Ujar Wichitu sambil tersenjum. Tiheng silahkan duduk, bagaimana pemandangan gua kiyu lotong? Bagus, bagus sekali, hanya burung waletnya sangat banyak sehingga permukaan tanah penuh dengan kotoran burung dan merusak pemandangan bagus. Di dalam gua ada patung dewa Chow Kong Beng yang katanya sangat cocok, apa tadi Tiheng sudah bersembah jangan menanyakan rejeki. Tidak sahut Tiden sambil tersenjum, manusia hidup semuanya tergantung Tian, buat apa menanyakan rejeki atau tidak terhadap sebuah patung. Begitulah mereka tua muda enam orang duduk kembali ke tempat masing-masing dan mulai bersantap. 2. Jadi kiaw tau benteng pek kiam po. Ujar Tiden lagi. Gowa kiyu lotong disebut sebagai kiyu lo, tetapi kenapa di dalamnya hanya terdapat patung dewa Chow Kong Beng seorang saja? Oha titik. Ujar wici itu. Patung dewa Chow Kong Beng ini entah akhirnya secara bagaimana bisa ikut masuk di dalam goa itu, padahal nama dari kiyu lo itu masih mempunyai arti lain. Sambil menjumpit sajur ujarnya. Menurut Dongeng ketika kaisar mengunjungi Tian Wong Chin Yen di tempat itu pernah bertemu dengan seorang pertapa tua ketika kaisar bertanya kepada pertapa itu ada berapa orang yang ikut bertapa maka jawabnya ada sembilan orang maka sejak itu orang-orang menamakan goa itu sebagai kiyu lotong. Di dalam dunia ini banyak pemandangan yang menggunakan nama yang aneh-aneh, misalnya saja dengan gunung locirinsan, Pocu pernah berpesiar ke atas gunung locirinsan tanya Tiden. Belum pernah. Sahutnya sambil gelengkan kepalanya. Ha, ha ha di dalam gunung locirinsan itu ada sebuah gua cupu-cupu itu hanya punya nama gua cupu-cupu saja padahal. Sama sekali tidak mirip dengan sebuah cupu-cupu, sungguh tidak tahu dia sedang juar jamu apa di dalam cupu-cupunya. Wichitu tertawa terbahak-bahak tetapi sama sekali tidak memperlihatkan pendapat apapun. Sesudah semua orang selesai mendahar dengan diam-diam Wichitu menggojangkan kakinya memberi tanda kepada Wong Poo Kian Pek, yang ditendang dengan kaki itu segera merasa tanyanya. Terhadap undangan Pocu tadi siang apakah Tiheng sudah ngambil keputusan? Koma benar sahuti dan sambil mengangguk. Bagaimana? Boampua mau menerimanya tetapi ada beberapa syarat, silahkan beri petunjuk. Boampua punya sifat suka bergerak dan jolan bila mana Pocu berdua mengijankan Boampua untuk keluar masuk maka Boampua akan menyanggupi juga menyabat sebagai pimpinan dari para pendekar pedang. Apa yang dimaksud dengan keluar masuk dengan bebas tanya Wong Poo Kian Pek? Misalnya Boampua gemar berjalan-jalan keluar dari benteng, harap Pocu berdua tidak melarang. Wichitu tersenjum, sahutnya. Sesudah Tiheng menerima jabatan sebagai pimpinan para pendekar pedang dalam benteng kami sudah tentu kita semua merupakan orang secendiri sedang lohu saja sama sekali tidak melarang keluar masuk dari para pendekar pedang merah apalagi diri Tiheng. Kalau memangnya demikian, Boampua menerimanya hanya saja bila mana tidak baik dalam kera memberi petunjuk harap Pocu mau memaafkan. Hahaha asalkan Tiheng bisa menurunkan kepada yang silap dari 10 bagian menjadi 3 bagian saja kepada para pendekar pedang di dalam benteng kami ini lohu sudah merasa sangat puas sekali. Berbicara sampai di sini sepasang tangannya mengangkat cawan arak, dan bangkit berdiri ujarnya. Marilah lohu akan menghormati Tiheng Kau Tau secawan dengan tergesa gesa Tiheng bangkit membalas hormatnya. Sahutnya. Tidak berani Pocu terlalu memandang tinggi diri Boampua Makawang Puh Kian Pek, Xia Pek Ta, Hong Bong Ling serta. William In berturut-turut berdiri memberi hormat, membuat Tidak menjadi repot juga untuk membalasnya. Sudah tentu Hong Bong Ling suka di luarnya, gemas di dalam hatinya melihat hal ini. Wichitu sendiri juga mungkin sengaja atau tidak mendadak ujarnya kepada putrinya William In sambil tersenjum. Inji, selanjutnya kau pun harus sering minta petunjuk dari Tichong Kiao Tau. Dengan tersenjum malu-malu sahut, William In. Kepandayan silat Tito aku sangat tinggi, sudah tentu putrimu harus belajar dari dirinya. Mulai besok pagi ujar Wichitu lagi, lohu akan mengumpulkan seluruh jago pedang dari seluruh benteng untuk mengumumkan Tiheng sebagai pimpinan seluruh pendekar dari benteng kita, tetapi, tetapi. Tanda petik. Dia termenung berpikir sebentar, kemudian barulah ujarnya lagi. Kini sekalipun pendekar pedang merah yang berada di dalam benteng hanya 20 orang saja tetapi pendekar pedang putih serta pendekar pedang hitam hampir mencapai 200-an. Bila mana Tichong Kiao Tau seorang harus memberi petunjuk berapa ratus orang banyaknya mungkin akan terlalu payah, baiklah demikian saja, lohu akan menunjuk 10 orang pendekar pedang merah belajar terlebih dulu dari Tichong Kiao Tau kemudian dengan menggunakan tenaga dari ke 10 orang pendekar pedang merah menurunkan ilmu itu kepada para pendekar pedang putih serta pendekar pedang hitam. Lalu Tia akan menunjuk siapa saja di antara 10 orang itu tanya Wilianian. Air muka Hang Mang Ling segera berubah menjadi merah padam, ujarnya. Suhu, Tecu punya rencana akan pergi ke Tiang An pada masa sekarang ini, maka, which itu menjadi tidak senang, bentaknya. Kau tidak ingin belajar silap dari Tiheng? Bukan titik bukan ujar Hang Mang Ling dengan gugup Tecu pernah menyanggupi In Moai untuk membelikan barang di kota Tiang An. Soal ini tidak perluka sendiri pergi beli, perkawinan kalian juga tinggal 3 bulan lagi barang-barang yang Inci inginkan biarlah beberapa hari lagi lohu kirim orang untuk pergi membeli. Tetapi, tetapi, ujar Hang Mang Ling lagi dengan terputus-putus. Tecu titik Tecu juga, juga ingin sekalian menengok. Which itu segera mengulap tangannya memutuskan pembicaraan selanjutnya ujarnya. Tidak usah bilang lagi tidak ada urusan yang jauh lebih penting lagi daripada belajar ilmu silap dari Tiki Yau Tau. Hang Mang Ling tidak berani berbicara lagi, dengan berdiam diri dia menghabiskan daharnya. Sesudah semuanya merasa kenyang maka bahan pembicaraan pun beralih pada soal-soal remeh kehidupan sehari-hari saja, Saat malam semakin kelam itulah perjamuan baru bubar sedang Tiden pun bangkit mohon diri dan kembali ke kamarnya sendiri. Pelajan tua yang melajani dirinya begitu melihat dia sudah kembali segera mengikuti dirinya masuk ke dalam kamar, tangannya diluruskan ke bawah dengan sangat hormatnya menanti perintah. Tanya Tiden dengan perlahan. Orang tua, siapa namamu titik? Lapor Kong Cu sahup pelajan tua itu dengan sangat hormat. Budakmu si Chi bernama Tiang Siang, Pecu selamanya memanggil budakmu dengan sebutan loci ya, lebih baik Kong Cu pun memanggil budakmu dengan sebutan ini saja. Sudah berapa lama kau berdiam di dalam benteng Pek Kiampo ini? Tanya Tiden lagi sambil tersenjum. Sudah puluhan tahun lamanya sebelum Pocu kami mendirikan benteng Pek Kiampo ini budakmu sudah mengikuti dirinya, jika dihitung kurang lebih hampir mendekati 40 tahun lamanya. Kau mengikuti Pocu sudah demikian lamanya, sudah tentu kepandaian silatnya tidak lemah? Tidak bisa jadi, tidak bisa jadi sahut loci ya sambil gelengkan kepalanya. Budakmu tidak mempunyai bakat untuk belajar silat, Pernah Pocu menjuruh budakmu ikut dia belajar silat tetapi selamanya tidak bisa berlatih dengan baik. Kali ini Pocu yang mengirim kau untuk melajani aku? Bukan sahut loci ya lagi sambil gelengkan kepalanya. Wakil Pocu yang mengirim budakmu kemari karena usia yang sudah tua maka pada beberapa tahun ini, budakmu berganti bekerja di samping wakil Pocu. Tiden mengangguk dengan perlahan dengan langkah yang kalem dia berjalan mendekati jendela dan mendorong hingga terpentang lebar, sambil menunjuk ke sebuah bangunan berleteng tanyanya. Ruangan itu sangat besar sekali siapa yang tinggal di sana? Dia teringat kembali akan pesan dari majikan patung emas, Bila mana hendak mengadakan hubungan dengan dia, pasang lampu di dekat jendela dan ketuk tiga kali kini dia harus memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, dia mengira bahwa bila mana dia memasang lampu sebagai tanda hendak berhubungan dengan majikan patung emas Maka orang yang bisa melihat dengan sangat jelas tandanya itu seharusnya orang yang berdiam di dalam loteng itu, karena itulah dia sengaja menanya dengan sangat jelas. Dengan cepat locia berjalan mendekati tubuhnya, sambil menunjuk ke arah bangunan loteng itu tanyanya. Kongcu menanyakan bangunan itu? Benar. Itu tempat kamar buku Pocu kami. Oha, kemudian dia menunjuk pula ke arah bangunan loteng yang berada di sebetah kiri di mana bangunan itu berdiri sendiri, tanyanya lagi. Lalu yang itu? Oha, itu loteng penyimpanan kitab. Loteng penyimpanan kitab tanya Tiden dengan penuh keheranan. Benar, loteng penyimpanan kitab dari Pocu kami. Kalau sudah ada kamar baka buat apa mendirikan sebuah loteng penyimpanan kitab lagi? Pocu kami gemar membeli dan menyimpan kitab Pujar Locia, karena jumlah buku yang terlalu banyak hanya sebuah kamar baka saja tidak cukup untuk menampungnya maka sengaja mendirikan sebuah loteng penyimpanan buku untuk menyimpan kitab-kitab tersebut. Oha, kiranya begitu, pada kemudian hari bila mana ada kesempatan tentu aku akan pergi ke dalam untuk melihat-lihat kitab, aku kira buku yang Pocu kalian simpan tentu merupakan benda-benda yang sangat berharga. Tanda petik. Kiranya tidak mungkin bisa. Potong Locia. Kenapa tanya Tiden yang dibuat tertegun oleh perkataannya? Loteng penyimpanan kitab itu selamanya Pocu kami melarang orang lain memasukinya, termasuk wakil Pocu kami serta Nonawi sendiri. Mungkin di dalamnya menyimpan banyak rahasia. Tentang hal ini budakmu tidak tahu sahut Locia sambil gelengkan kepalanya. Budakmu hanya tahu bahwa Pocu tidak mungkin akan mengizinkan orang lain ikut dia memasuki loteng penyimpanan kitabnya itu. Dia sendiri sering masuk ke sana. Setiap lewat beberapa hari tentu dia masuk satu kali ke dalam, dia senang seorang diri membaca buku di dalam tempat itu. Bagaimana kau bisa tahu dia membaca buku? Tanya Tiden sambil tersenjum. Tidak membaca buku, buat apa dia masuk ke dalam? Mungkin juga di dalam loteng penyimpan kitab itu bersembunyi seorang yang sangat misterius sahut Tiden dengan tersenjum. Locia menjadi tertawa terbahak-bahak sahutnya. Kongcu suka gujon, Bila mana di dalam sana berdiam seseorang saat ini tentu dia sudah mati kelaparan. Mana mungkin? Selamanya kami tidak pernah melihat Pocu membawa makanan masuk ke dalam. Bila mana di dalam sana ada orang bukankah sudah mati kelaparan? Tiden tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahunya ujarnya lagi. Hahaha. Titik orang itu akan mati kelaparan karena dia disebut Yanye Ugyok. Locia menjadi termangu-mangu beberapa saat kemudian barulah menjadi sadar, sambil tertawa terbahak-bahak sahutnya. Tidak salah tidak salah di dalam buku memang ada yang disebut Yanye Ugyok, ha, 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 ha. Dengan perlahan Tiden menutup jendela dan kembali ke tempat pembaringannya ujarnya. Di sini sudah tidak ada urusan, kau boleh beristirahat. Locia segera menangkap tangannya memberi hormat, sahutnya. Titik dua. Baiklah, budakmu berdiam di kamar sebelah bila mana kongcu. Punya perintah silahkan mengetuk dinding tembok maka budakmu akan mendengarnya. Sehabis berkata Din mengundurkan diri dari dalam kamar. Tiden pun segera melepaskan pakaiannya dan berbaring dengan tenang di atas pembaringan memikirkan berbagai persoalan yang sangat rumit. Menurut bukti yang dia dapatkan sampai saat ini dia merasa bahwa Wichitu memang merupakan majikan patung emas itu. Maka sekarang yang dia ingin ketahui adalah selain Wichitu menginginkan dirinya memperistri putrinya apa mungkin masih ada rencana lainnya. Loteng penyimpan kitab itu sampai wakil pocu serta putrinya sendiri pun tidak boleh masuk. Mungkinkah di dalamnya tersimpan berbagai macam barang yang berharga atau menyimpan rahasia yang mempunyai hubungan yang sangat terat dengan urusan ini? Di dalam suasana pemikiran yang sangat ruwet itulah tidak terasa lagi dia jatuh pulas dengan sangat njenyaknya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali si pedang naga perak Wampu Kiampek sudah mengumpulkan seluruh pendekar pedang yang ada di dalam benteng ketengah lapangan latihan silat. Sebenarnya pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampo berjumlah 99 orang, tetapi ada 74 orang sedang berkelana di dalam dunia Kango karena itulah saat ini yang berada di tengah lapangan termasuk William Min serta Hang Bong Ling hanya berjumlah 25 orang. Mereka berbaris di paling depan kemudian disusul dengan ratusan pendekar pedang putih dan ratusan pendekar pedang hitam sehingga seluruhnya berjumlah 200 orang dengan sangat rapinya berdiri berjajar di tengah lapangan, pada pinggang setiap orang tersoran sebilah pedang panjang keadaannya sangat angler dan gagah sekali. Tidak berselang lama si pedang naga emas Wichitu beserta Tiden sudah berjalan masuk ke dalam lapangan. Wichitu langsung naik ke atas mimbar yang disediakan, sesudah menerima penghormatan dari seluruh muridnya ujarnya dengan suara yang sangat lantang. Saudara-saudaraku sekalian ini hari lohu mengumpulkan kalian di sini bertujuan hendak mengenalkan kepada kalian seorang pendekar aneh dari bulim yang masih sangat muda, orang itu adalah pendekar baju hitam Tiden yang sekarang berdiri di hadapan lohu. Dari tengah lapangan segera gemuruh suara tepukan serta sorak-sorai yang sangat ramai, sudah tentu suara tepukan dari pendekar pedang putih serta pendekar pedang hitam yang paling ramai. Tiden menjadi repot untuk membalas hormat kepada semua hadirin. Menanti sesudah suara tepukan serta sorak-sorai itu meredah sambung Wichitu lagi. Nama besar dari pendekar baju hitam Tiden tentunya kalian sudah lama mendengar, dia merupakan seorang pendekar yang suka menolong sesamanya berlaku adil bijaksana dan bersifat jantan, apalagi kepandaian silatnya sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada tarap kesempurnaan. Kemarin sudah ada beberapa orang pendekar pedang hitam yang dengan macu kepala sendiri melihat kelihayan dari Tis Yau Hiap. Mungkin mereka pun sudah menceritakan keadaan itu kepada kalian oleh sebab itulah tentang bagaimana kelihayan dan kepandaian yang dimiliki Tis Yau Hiap. Tidak perlu Lohu ceritakan lagi di sini. Sekarang Lohu akan mengumumkan suatu berita baik kepada kalian Jai Tutis Yau Hiap sudah menerima tawaran Lohu untuk menyabat sebagai pimpinan dari seluruh pendekar pedang yang ada di dalam benteng Pek Kiyampo kita. Suara tepukan dan sorak-sorai sekali memecahkan kesunyian. Sedang Tiden pun dengan repot memberi hormat kepada semua orang. Sambung Wichitu lagi. Kemungkinan sekali di antara kalian ada yang merasa bahwa Tis Yau Hiap bukan orang benteng kita sehingga tidak seharusnya menyabat pimpinan ini. Bila mana di antara kalian ada yang berpikir secara demikian maka kalian sudah salah besar. Pada saat Lohu mendirikan benteng ini pernah baka suatu keputusan bahwa benteng Pek Kiyampo yang Lohu dirikan ini bukanlah melulu untuk mencari nama yang terkenal di dalam bulim, semakin tidak punya maksud untuk menduduki pucuk pimpinan di seluruh bulim dan tidak ingin bentrok atau saingan dengan partai-partai lainnya. Lohu. Hanya ingin mengumpulkan para ahli ilmu pedang untuk bersama-sama menjelidikinya, dengan semangat yang berkobar-kobar bersama-sama menjelidiki kepandaian silat bersama-sama, membasmi kejahatan berbuat baik titik terbuat amal menolong sesamanya dan bersikap pendekar dimanapun, oleh karena itulah asalkan orang yang berhati luhur dan mempunyai bakat di dalam ilmu silat boleh menjadi anggota benteng kita, di antara kalian pun ada banyak yang berasal dari suatu perkumpulan atau partai yang berbeda dengan bakal ilmu yang lalu masuk ke dalam benteng karena itulah ini hari Lohu mengangkat Tisyao Hiyap sebagai pimpinan di antara kalian juga menggunakan alasan yang sama. Dia berbenti sejenak sedang pada bibirnya pun, tersungging suatu senjuman, sambungnya. Sudah tentu di antara kalian ada yang merasa bahwa usia Tisyao Hiyap masih sangat muda sedang usia kalian jauh iyebih tua kini diharuskan belajar silat dengan dia tidak urung akan merasa malu juga soal ini merupakan suatu soal yang sangat biasa tetapi kalian haruslah memahami suatu kenyataan yang dikatakan belajar ilmu tidak mengingat tua atau muda yang mencapai terdahulu di alah guru. Kepandaian silat dari Tisyao Hiyap jauh melebih kepandaian kalian sudah tentu kalian harus menghormati dia sebagai guru. Dia berhenti sejenak lagi, sesudah memandang setiap pendekar pedang yang berdiri di sana ujarnya lagi sambil tersenjum. Untuk membuktikan kalau Tisyao Hiyap punya hak dan punya alasan yang kuat bertindak sebagai pimpinan kalian makamu iyei sekarang lohu akan memberikan suatu kesempatan kepada kalian, bagi siapa yang merasa tidak puas boleh keluar minta pelajaran dari Tisyao Hiyap, lohu tidak akan marah, ada tidak? Tidak ada. Kedua puluh lima orang pendekar pedang merah tidak ada yang bergerak dari tempatnya, sejak semula mereka sudah mendengar kalau kemarin pagi dengan tidak melancarkan serangan apapun Tiden sudah berhasil mengalahkan seorang pendekar pedang putih. Kemudian tidak sampai sepuluh jurus berhasil renengalahkan si naga Hang Bong Ling pula, di samping itu ada pula yang secara sembunyi-sembunyi melihat Tiden ketika dia sedang mendemontrasikan ilmu meringankan tubuh serta ilmu pukulan karena itu mereka merasa bahwa dirinya masih belum apa-apanya jika dibandingkan dengan Tiden, sudah tentu tidak ada yang berani mengajukan dirinya. Para pendekar pedang putih dan pendekar pedang hitam yang berdiri di belakang sudah tentu semakin tidak berani bergerak lagi. Senjuman yang menghiasi bibir hui citu dengan pelahan menghilang dari wajahnya dengan serius ujarnya. Bila mana tidak ada orang yang berani keluar untuk minta pelajaran dengan Tisyao Hiyap, maka sejak hari ini kalian semua harus menghormati dirinya dan mengikuti petunjuknya, barang siapa yang berani kurang ajar dengan Tisyao Hiyap maka lohu tidak akan mengampuni lagi. Perkataannya barn saja selesai dari antara pendekar pedang merah tiba-tiba terlihat seseorang mengacungkan tangan kanannya agaknya dia hendak mengatakan sesuatu. Orang itu merupakan seorang kakek tua berusia 50 tahunan dengan bentuk tubuh yang kurus kecil tetapi kedua belah pelipisnya menonjol keluar sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam agaknya dia merupakan seorang jago berkepandalan tinggi yang sempurna. Melihat hal itu ujar hui citu dengan cepat. Ki Kiam Su apa mau minta pelajaran dari Tisyao Hiyap? Benar sahut pendekar pedang merah Shiki itu. Baiklah, kau kemarilah. Dengan langkah yang mantap pendekar pedang merah Shiki itu berjalan ke depan kemudian memberi hormat kepada wichitu. Dengan perlahan wichitu menolak memandang Tiden, sambil tersenjum ujarnya. Lo Hu akan memperkenalkan dahulu pada Tisyao Hiyap, dia merupakan pendekar pedang merah yang paling tua di antara lainnya yang disebut sebagai Tzu Hoon Kiam Hek atau pendekar pedang pencabut Sukmaki Tong Hong. Tiden segera merangkap tangannya memberi hormat ujarnya, sudah lama mendengar nama besar dari saudara ini hari bisa. Bertemu sungguh sangat beruntung sekali. Si pendekar pedang pencabut Sukmaki Tong Hong pun membalas hormat. Sahutnya. Tidak berani Tisyao Hiyap terlalu sungkan. Dengan perlahan dia menoleh ke arah wichitu ujarnya sambil tersenjum. Pocu, hamba tahu bahwa hamba bukan tandingan dari Tisyao Hiyap tetapi dalam hal kepandaian silat yang diutamakan adalah pengalaman di dalam menghadapi musuh. Dengan memberanikan diri hamba ingin mencoba-coba pengalaman dari Tisyao Hiyap. Baik, mau mencoba dengan tiara apa? Sahut si pendekar pedang pencabut Sukmaki Tong Hong dengan perlahan. Kepandaian silat dari Tisyao Hiyap sudah mencapai pada taraf kesempurnaan hal ini hamba dengar dari saudara-saudara sekalian. Di dalam demonstrasi sudah tentu berbeda dengan pertempuran yang menentukan mati hidup seseorang. Bila mana bisa memperoleh kemenangan di tengah pertempuran dengan senyata tajam yang sungguh-sungguh dapat dihitung lihai. Jadi maksudmu akan bertempur dengan Tisyao Hiyap di dalam suatu pertempuran yang menentukan mati hidup tanya Wichitu dengan nyaring. Benar sahut Ki Tong Hong, dengan membunakan seluruh kekuatan berusaha mengalahkan pihak lain, dalam turun tangan tidak boleh menaruh belas kasihan sedang. Bila mana salah satu menerima luka juga tidak diperkenankan menyalahkan. Mendengar perkataan itu Wichitu mengerutkan alisnya, sambil menoleh ke arah Liti dan tanyanya. Bagaimana pendapat dari Tisyao Hiyap? Bagus buah ampua akan menggunakan nyawaku sebagai jaminan untuk menemani saudara ini. Wichitu menoleh lagi ke arah Ki Tong Hong tanyanya. Kau siap hendak menggunakan kepandaian apa bertempur melawan Tisyao Hiyap? Yang terutama sudah tentu harus menggunakan padang, tetapi hamba tadi sudah bilang kalau pertempuran ini merupakan suatu pertempuran yang menentukan mati hidup seseorang sehingga harus menggunakan seluruh kepandaian yang dimilikinya untuk bertempur tidak peduli dengan menggunakan kepandaian yang ganas atau kejam macam apapun boleh digunakan. Baiklah ujar Wichitu bila mana kau mempunyai kemungkinan untuk membinasakan Tisyao Hiyap lohu tentu tidak akan menyalahkan kau tetapi bila mana sampai kau dikalahkan oleh Tisyao Hiyap sehingga menderita cacat jangan sampai mendendam di dalam hati. Hal ini sudah tentu. Dengan perlahan Wichitu mengangkat kepalanya serunya dengan keras. Hang Ling, pinyamkan pedangmu kepada Tisyao Hiyap. Mendengar perkataan itu dalam hati Hang Mong Ling menjadi sangat girang segera dia melepaskan pedangnya dari pinggang dan berjalan ke depan menjerahkan pedang berikut sarunya kepada Tidain. Pada wajahnya menampilkan perasaan yang sangat girang sekali. Bagaimana dia bisa girang? Tidain menyambut pedang itu sedang dalam hati pikirnya. Orang ini begitu mendengar Wichitu menjuruh dia meminyamkan pedangnya kepadaku pada air mukanya segera memperlihatkan perasaan girang. Apa mungkin dia sudah bersekongkol dengan Ki Tong Hang untuk melaksanakan sebuah rencana keji untuk mencelakai diriku? Berpikir sampai di sini segera dia mencabut pedangnya dan memeriksa dengan teliti. Sesudah memeriksa seluruh bagian dari pedang itu ternyata sedikit pun tidak menemukan tempat-tempat curiga apapun. Akhirnya dia menyingkirkan sarung pedang itu ke samping kemudian bergeser tiga langkah ke samping kepada Ki Tong Hang ujarnya sambil tertawa. Ki Chiampu silahkan melancarkan serangan. Ki Tong Hang pun mencabut keluar pedangnya dengan nyaring sahutnya. Ti Siow Hiap harap berhati-hati, Cai Hai dalam dunia Kang Ngong terkenal sebagai orang yang suka mengadu jiwa, banyak akal dan jadi orang licik bahkan pekerjaan yang paling rendah juga bisa aku keluarkan. Sekalipun perkataannya ini diucapkan dengan nada bergurau tetapi cukup membuat orang yang mendengar merasa ngeri dan bergidik. Kiranya si pendekar pedang pencabut Sukma ini merupakan seorang jago tanpa empun yang sangat terkenal, hanya saja dia khusus turun tangan terhadap orang-orang dari golongan hektu saja sehingga dengan demikian wiciptu juga tidak bisa mengambil tindakan atau hukuman terhadap dirinya. Dengan sangat tenang ti dan tersencum ujarnya. Terima kasih atas peringatanmu, kan melancarkan serangan. Maaf mendadak tubuhnya maju tiga langkah ke depan pedangnya diputar setengah lingkaran di tengah udara kemudian menusuk ke depan dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Gerakan ini dilakukan begitu cepatnya sehingga mirip dengan berkelebatnya sinar kilat, sungguh tidak malu disebut sebagai seorang pendekar pedang yang kenamaan. Sebaliknya ti dan sudah bisa melihat kalau serangan yang dilancarkan ini merupakan suatu jurus serangan tangan kosong maka tubuhnya sama sekali tidak bergerak atau menghindar bahkan pedangnya pun tidak diangkat untuk balas melancarkan serangan. Ki Tong Hang melihat dia tidak mau juga melancarkan serangan segera menarik kembali serangan kosongnya itu di tengah jalan, jurus serangan segera berubah dari menusuk mendia digerakan menabas, tubuhnya mendesak maju lagi ke depan dari arah dada kini berubah menyambar pinggang ti dan. Di antara berkelebatnya sinar pedang tau-tau pedang itu sudah mencapai pinggang ti dan tidak lebih sejauh tiga cun. Saat itulah ti dan baru bersuit nyaring, mendadak tubuhnya melonyak ke atas dengan menggunakan jurus yang cukin SWI atau burung walet menyapu air, sedang pedangnya ditekan ke bawah memusnahkan jurus serangan itu. Jurus serangan ini diikat dilihat dari depannya sekalipun mirip dengan sebuah jurus untuk menangkis serangan musuh tetapi di belakang dari jurus serangan selandutnya secara diam-diam tersembunyi sebuah serangan dasyat yang mematikan. Dia percaya bahwa Ki Tong Hang akan sukar untuk menghindarkan diri dari jurus serangan yang mematikan ini hanya saja dia tidak ingin mematikan nyawa dari Ki Tong Hang dalam hati dia hanya punya niat melukai Ki Tong Hang saja. Siapa tau, begitu pedangnya digunakan untuk menangkis serangan pihak lawan suatu peristiwa yang di luar dugaan telah terjadi terhadap dirinya. Keriyo Ying Dengan menimbulkan suara yang sangat nyaring pedang yang digunakan untuk menangkis serangan pedang dari Ki Tong Hang menjadi terasa sangat ringan sekali. Pedangnya sudah terputus. Bahkan putusnya dari ujung gagang pedang hingga ujung pedangnya sendiri. Terhadap setiap jago berkepandaian tinggi dari bulim peristiwa ini boleh dikata merupakan suatu peristiwa yang sangat menakutkan sekali. Sesaat Ti Den sedang merasa tertegun itulah dia hanya merasakan pinggangnya terasa amat sakit ternyata dia sudah berhasil dilukai oleh pedang Ki Tong Hang yang tidak mau menyianyakan kesempatan yang sangat baik itu. Darah segar-segera memancar keluar membasai seluruh pakaiannya. Tahan bentak wichitsu dengan cepat. Dengan cepat Ki Tong Hang mengundurkan diri ke belakang hingga beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Pucu, kenapa ujar Ti Den sambil tersenjum, lukamu tidak mengapa bukan tanya wichitsu. Hahaha, tidak sampai binasa. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang diluar dugaan. Bila mana bukannya pedang itu terputus kau pun tidak sampai menderita luka, biarlah sekarang ganti sebilah pedang lagi untuk melanjutkan bertempur. Pada saat dia bilang peristiwa yang diluar dugaan itu dengan tanpa sadar dia sudah melirik sekejap ke arah Hang Mong Ling agaknya dalam hati dia sudah tahu kalau hal ini merupakan permainan licik dari Hang Mong Ling. Tidak bisa ganti pedang baru. Kenapa tanya wichitsu dengan tercengang? Tadi Ki Chiam Pua sudah memberi penjelasan dengan sangat jelas sekali. Dia bilang dia mau bertempur di dalam pengalaman bertempur dengan diri. Bu Ampua sedang putusnya pedang sekalipun merupakan suatu peristiwa yang berada di luar dugaan. Bila mana bu Ampua tidak segera bisa mengubah keadaan bahaja menjadi keadaan yang menguntungkan. Hal ini mengertikan kalau pengalaman bu Ampua masih sangat cetek. Jika demikian adanya kah sudah mengakui kalau sudah dikalahkan ujar wichitsu keren sedang air mukanya berubah menjadi demikian seriusnya. Tidak sahuti dan tegas, Bu Ampua juga tidak akan mengakui kalah karena sebelumnya Ki Chiatipwe sudah beri penjelasan bahwa pertempuran ini merupakan suatu pertempuran yang menentukan mati hidup. Sedang kini Bu Ampua hanya menderita suatu luka sangat ringan, hahaha belum sampai terbinasa. Kalau memangnya demikian kau boleh ganti dengan sebilah pedang lainnya. Tidak bisa ujarti dan sambil menggelengkan kepalanya kedua belah pihak dengan menggunakan nyawanya bertempur mati-matian. Bila mana satu pihak terputus pedangnya sudah tentu pihak yang lain tidak akan mengizinkan pihak yang terputus pedangnya berganti dengan pedang baru, maka itulah bila mana Bu Ampua sampai bertukar dengan pedang yang baru ini namanya tidak adil. Sehabis berkata dia membuang gagang pedang itu ke atas tanah dan berjalan mendekati Ki Tong Hong, ujarnya tersenjum. Ki Chiam Pu silahkan melanjutkan serangan selanjutnya. Ki Tong Hong melihat pinggangnya terluka dan darah segar masih terus-menerus mengalir keluar dengan derasnya tetapi dia sama sekali tidak melihat niabarang sekejap pun tak terasa hatinya. Menjadi tergetar, juga, sambil mundur satu langkah ke belakang ujarnya sambil tersenjum. Ti Siaw Hiap sudah terluka, biarlah sampai di sini saja pertempuran kita kali ini. Ti Ben tertawa dingin ujarnya. Kau tak titik mau turun tangan, Chai He akan turun tangan terlebih dahulu. Baiklah ujar Ki Tong Hong sambil tertawa serat. Kau dengan menggunakan tangan kosong melanjutkan pertempuran ini, baiklah kau terlebih dahulu yang menjerang. Tanda petik. Ti Ben hanya mengangguk dengan perlahan, mendadak tubuhnya mendesak maju ke depan dua langkah tangannya dengan sangat perlahan ditepuk ke arah depan. Ki Tong Hong tidak berani berlaku gegabah dengan tergesa-gesa dia menggesarkan diri ke samping, Dari sebelah samping segera melancarkan satu serangan dasyat menusuk jalan darah Ye U Bun Hiat di bawah dada Ti Ben. Pada saat dia melancarkan serangan tusukan yang sangat dasyat itulah mendadak tubuh Ti Ben berkelebat dengan sangat cepat dan tahu-tahu Ki Tong Hong Teah kehilangan bajangan musuhnya. Menanti dia merasakan kalau Ti Ben sudah berada di belakang tubuhnya saat itulah belakang lehernya sudah berhasil dicengkram oleh Ti Ben dan dilemparkan seluruh tubuhnya ke tengah udara. Kecepatan gerakannya demikian dasyatnya sehingga Wichitu sendiri pun belum sempat melihat dengan jelas gerakan apa yang dilakukan tubuh dari Ki Tong Hong sudah terlempar ke tengah udara. Beluk, dengan mengeluarkan suara yang keras tubuh Ki Tong Hong yang dilemparkan Ti Ben itu terjatuh ke atas tanah beberapa kaki dari tempat semula, untuk beberapa saat lamanya tidak sanggup untuk berdiri. Setiap hadirin di dalam lapangan itu dibuat menjadi pada melongot, air mukanya berubah menjadi pucat pasti siapapun tidak pernah menyangka dan siapapun tidak akan percaya Kalau Ti Ben berhasil menguasai seorang pendekar pedang merah yang tertua dari benteng pek, kiam poh hanya di dalam satu jurus saja dengan menggunakan tangan kosong, tetapi peristiwa yang sesungguhnya telah terjadi di hadapan mati mereka semua. Untuk beberapa saat lamanya seluruh lapangan menjadi sunyi senyap, secara samar-samar diliputi oleh selapis naps untuk membunuh yang sangat hebat. Para pendekar pedang merah lainnya dari perasaan terkejut kini berubah menjadi perasaan gusar yang meluap-meluap karena mereka rasa kalau Ti Ben terlalu menghinaki Tong Hong yang dibantingnya dengan demikian kerasnya. Sit itulah agaknya Wichitu pun merasakan keadaan yang aneh itu segera bentaknya dengan keren. Njo Kiam Su, cepat bangunkan Ki Kiam Su dan bawa ke samping. Seorang pendekar pedang merah segera menyahut dan membangunkan tubuh Ki Tong Hong, dengan perlahan dia membimbing dirinya mengundurkan diri dari lapangan untuk beristirahat di halaman belakang. Air muka Wichitu berubah menjadi sangat keren, sambil menyapu sekejap ke arah para pendekar pedang merah ujarnya lagi dengan keren. Saudara sekalian, ini semua adalah keluhuran dari hati Tiki Yau Tau yang tidak menggunakan akal licik apapun juga, dia menggunakan kepandaian silat yang sesungguhnya mengalahkan Ki Kiam Su, di antara kalian bila mana ada yang masih tidak puas boleh minta pelajaran darinya saat ini juga. Para pendekar pedang merah yang melihat wajah pocu mereka sudah berubah menjadi demikian serius serta kerennya tidak terasa. Pada merasa juri apalagi mereka pun merasa kalau kepandaian silat dari Tiden sudah mencapai pada taraf yang sangat tinggi, sehingga dengan demikian tak seorang pun yang berani keluar untuk mencoba-coba. Setelah menanti beberapa sitlamanya Wichitu melihat ada seorang pun yang berani keluar minta pelajaran segera ujarnya. Kalau memang sudah tidak ada lagi tetap dengan perkataan Lohu tadi sejak ini hari kalian harus menghormati dan menurut perkataan dari Tisyao Hiap, Bila mana ada orang yang berani berlaku kurang ajar terhadap dirinya maka Lohu akan segera mengusir dia dari dalam benteng Pek Kiam Po ini. Sehabis berkata dia turun dari mimbar ujarnya kepada Tiden, Tiki Yau Tau silahkan naik mimbar untuk menerima penghormatan. Buat apa harus demikian ujar Tiden sambil tersenjum? Harus berbuat demikian, ini merupakan peraturan dari benteng kami. Terpaksa dengan langkah yang periah Tiden berjalan naik ke atas mimbar sesudah menerima penghormatan dan sorak-sorak dari seluruh pendekar pedang yang ada di tengah lapangan dia merangkap tangannya membalas hormat. Ujarnya, saudara-saudaraku sekalian, Dengan mendapatkan perhatian dari pocu terpaksa Cai Hei menerima jabatan sebagai pimpinan dari saudara-saudara sekalian, semoga saja saudara-saudaraku sekalian jangan terlalu memandang tinggi kepada diri Cai Hei. Cai Hei harap kalian dengan menggunakan kedudukan sesama saudara saling hormat menghormati, saling belajar ilmu silat dan saling bantu-membantu di segala bidang. Sejak ini, bila mana Cai Hei melakukan kesalahan harap sandara-sandara sekalian mau memberi petunjuk. Sehabis berkata dia memberi hormat lagi dan turun dari atas mimbar. Sesudah itu wicitulah yang angkat bicara ujarnya. Sejak besok pagi Tikiau Tau akan mulai memberikan petunjuk-petunjuk dalam ilmu silat, untuk ini yang akan menerima petunjuk adalah Puan Cilong Fan Kia Yang, Tai Tiau Weng, Njo Cheng Butong Suin Lin Liang, Kim Lok Hang, Kian Cheng Haan, Mong Ling serta lianen dari pendekar pedang merah, kalian sepuluh orang setiap pagi harus sudah berkumpul di sini tanpa ada alasan untuk meninggakannya. Sehabis berkata dia menoleh ke arah si pedang naga perak Wong Pu Kian Pek sambil tanyanya. Sute kau punya urusan? Tidak ada? Baiklah, sekarang kalian boleh bubar. Sekembalinya Ti Den ke dalam kamarnya sebentar kemudian siapakta sudah datang lagi dengan membawa dua setel pakaian berserta obat luka, ujarnya sambil tertawa. Ti Heng Chai Hei mendapat perintah dari Po Chu sengaja datang untuk mengobati luka dari Ti Heng. Aha, tidak berani, hanya suatu luka yang sangat kecil biarlah Siaw Te turun tangan sendiri. Dia melepaskan pakaian bagian atasnya terlihatlah pada pinggangnya tergores sebuah luka sepanjang 4 cun dengan dalam setengah cun, sedang darah segar masih terus mengalir keluar dengan derasnya tak terasa dia tertawa pahit, ujarnya. Hei titik untung saja nyawaku belum dipanggil oleh Tian, bila mana tergurat setengah cun lebih dalam lagi kiranya sejak tadi sudah binasa. Sambil membantu Ti Den membalut lukanya ujar siapakta, memang sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh. Sekalipun pedang dari Mong Ling bukan merupakan pedang kuno. Yang antik tetapi merupakan suatu pedang yang bagus, bagaimana secara mendadak bisa putus sendiri? Mungkin pedang itu ada kekuatan geihnya sehingga lebih baik putus daripada aku yang memakainya? Siapakta menoleh memandang keluar pintu kamar kemudian ujarnya dengan suara perlahan. Ti Heng tidak akan mencurigai hal itu perbuatan licik dari Mong Ling bukan? Titik tidak tidak ujar Ti Den sambil gelengkan kepalanya, Mong Ling Heng merupakan seorang budiman bagaimana bisa melakukan pekerjaan semacam ini. Siapakta kira hal itu hanya merupakan suatu peristiwa di luar dugaan saja. Aku pikir dia tidak mungkin bisa berbuat demikian, kau sudah menolong dia kembali ke dalam benteng. Kenapa dia harus membalas suatu budi dengan dendam? Sesudah lukanya dibalut dan berganti dengan sebuah pakaian semangat Ti Den telah pulih kembali, ujarnya. Mari pergi, kita pergi lihat Ki Kiam Su itu. Sesudah terbanting dengan keras oleh kau kini dia masih terlentang di atas pembaringan, bila mana sekarang kita pergi menengok dirinya, kiranya. Dia akan berpikir secara bagaimanapun sesukanya, pokoknya hal ini merupakan kejujuran dari hati si Yau T. Baiklah ujar siapakta sambil mengangguk, Chai Hai akan membawa Ti Heng ke sana. Ketika mereka berdua sampai di depan kamar Ki Tong Hang terlihatlah pintu kamar terbuka lebar-lebar, Ki Tong Hang berbaring di atas pembaringan sedang di depan pembaringan berdirilah empat orang pendekar pedang merah. Hang Bong Ling merupakan salah. Satu di antaranya, entah mereka waktu itu sedang membicarakan soal apa tetapi begitu melihat kedatangan Ti Den segera bersarna sama menutup mulutnya rapat-rapat sedang pada air mukanya memperlihatkan perasaan terkejutnya. Dengan langkah perlahan Ti Den berjalan masuk ke dalam kamar, kepada Ki Tong Hang yang berbaring di atas pembaringan dia merangkap tangannya memberi hormat. Ujarnya. Maaf tadi sudah melukai Ki To Ako, entah kini merasa bagaimana? Untung masih baik sahut Ki Tong Hang dengan tawar, atas kemurahan. Ki Tong Hang yang tidak turun tangan jahat Chai Hei merasa sangat berterima kasih. Hei.tadisya Wate tidak sempat menahan diri sehingga membuat Ki To Ako terluka, dalam hati merasa tidak enak. Ki Tong Hang terlalu sungkan, Chai Hei belajar ilmu tidak kerajin bagaimana harus menyalahkan diri Ki Tong Hang. Semoga Ki To Ako jangan sampai memasukkan peristiwa hari ini ke dalam hati.